Hai Halo Ratu dan Rajaku jumpa lagi dengan Lili Paul Daci teman-teman siang ini saya mau buat yang seger-seger yang bikin mata melek apa itu yuk ikuti saya meraciknya oke kita goreng kacangnya dulu ini tadi sudah saya cuci ya teman-teman kita goreng sampai kita masukkan cabe rawitnya ini saya pakai 10 buah sama terasi separuh nah ini teman-teman ya tadi kacangnya yang sudah digoreng kacangnya tadi setengah on cabainya 10 bit 10 buah terasi bawang putih goreng dan garam oke kita haluskan dulu ini tipnya ya tak ya teman-teman ini tipnya supaya sambal rujaknya itu awet sampai berminggu-minggu semua digoreng jadi matang semua nah ini teman-teman sudah mulai agak halus ya tapi jangan sampai halus-halus sekali ya teman-teman agak kasar-kasar gitu biar nanti ada rasa sensasinya kacang oke nah sekarang kita rebus gula merahnya gula merahnya tadi sepeng empat gula merah ditambah air sedikit sedikit aja nah ini sudah mencair teman-teman kita biarkan dulu supaya agak mengental sedikit oke ini sudah mengental lalu kita saring lalu kita saring soalnya gula merah itu biasanya kotor teman-teman kotor ada kotorannya loh ada kotorannya nih kotorannya jadi kalau buat rujak itu harus disaring setelah disaring lalu kita masukkan air asam lalu kita didikan sebentar setelah mendidih matikan kompor lalu kita tuang di mangkok ini sudah mulai dingin lalu dimasukkan kacangnya tadi bumbaduk ini kita aduk-aduk sudah jadi ini sambal kacangnya sudah jadi nah ini sambal rujaknya sudah jadi kita cicipi oke nah ini teman-teman rujaknya sudah siap tuh buahnya lengkap sekali ini ada papaya ketimun nenas apel bongkoang apa ini kedondong ini salak blimbing melon tahu ini pencet ini papaya nah ini sambalnya sambalnya mantap dan kerupuknya juga sudah siap minumnya 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 ini minuman pandan buatan sendiri sirup pandan yang pernah saya praktekkan oke yuk kita mulai mencicipi ini apel dulu pedasnya pas gak terlalu pedas jadi bisa merasakan kalau terlalu pedas gak bisa merasakan kalau suapan kedua nanas sekarang bongkoang bongkoang kita tolet tolet bumbunya mantap ini salah ini melon 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 dan ini pencet mangga muda coba kita cicipi masih muda sekali ini asem 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 teman-teman asem muda ini tahu enak tahu dikasih rujak bumbu rujak mantap dan tidak lupa kerupuk kerupuk enak teman-teman sambalnya untuk makan kerupuk enak teman-teman dan ini belimbing bintang kejora belimbingnya ini teman-teman salah dibuat rujak juga mantap ketimun belum ketimun ketimun masih banyak karena enggak ada temannya masih utuh coba enggak musim pandemi teman-teman saya undang makan rujak bareng dan minumnya sirup pandan juga buatan sendiri oke segar ya itu teman-teman perujakan hari ini teman-teman kalau membuat bumbu bumbu rujak nanti lihat di deskripsinya disitu ada catatan resep ada catatan bumbu-bumbunya ini bisa tahan lama satu bulan pun tahan kalau disimen di kulkas ditaruh di tempat ditutup kalau mau ambil pakai sendok yang bersih terus ditutup lagi itu awet soalnya tadi semua matang gulanya direbus bumbu-bumbunya tadi digoreng jadi awet oke teman-teman silahkan kalau senang di like di komen dan subscribe yang belum subscribe di share ke teman-teman oke terima kasih t Away tja 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 tja